Kerasa ya, satu tahun berlalu Satu tahun ya guys ya Alhamdulillah, disini om Ganteng Dari dulunya Ganteng, semakin ganteng Masya Allah, makin glowing aja Dan untuk saat ini, sekarang Om Ganteng biasa nih Lagi mempertajam ilmu, mungkin kalian Masih ingat ya, dengan trik Senggol bacok, senggol bacok, senggol bacok Oke guys, kita lanjut Selamat pagi semuanya Selamat datang kembali di channel youtube Hasil Cipta Bumi, channel ini akan membahas Seputaran pisang, buah kelapa Dan juga minyak kelapa juga guys Oh iya guys, Alhamdulillah Di pagi hari ini, kita kedatangan produk Pisang, pisang muli Ini pisang apa, Mak Gus? Pisang nangka Pisang nangka juga Nah, saya mau tanya, Kio, ini pisang datang dari mana, Kio? Dari Pametingan, Bo Dari Pametingan, itu daerah mana, Kio? Pametingan, itu daerah Cipatuja Oh, Cipatuja Bagian selatan Bagian selatan Cipatuja bagian selatan Nah, kebetulan ini saya mau tanya, Kio, kalau harga pisang saat ini berapa, Kio? Yang ini, yang saya nangka Saat ini, bagaimana kualitas barangnya? Berapa per kilo di bulan Ramadan ini? Berapa per kilo di bulan Ramadan ini? 8 ribuan Oh, kalau cahu muli, itu sama harganya? 8 ribu per kilo Jadi, segitu guys ya, update harga pisang hari ini Di bulan Ramadan, harga pisang sekitar 8 ribuan aja Nah, lanjut lagi ke blok bagian kelapa Nah, di sini ada Om Ganteng seperti biasa, pakar dari butikan kelapa guys Nah, kita sambil lihat-lihat nih, cara ngebutik Om Ganteng Wah, udah profesional banget ini mah guys Langsung bucat guys Nah, hari ini, kita bakal lihat ya, sambil aktivitas di lapak kita di sini selama bulan Ramadan Ya, Alhamdulillah, pasti diberikan kesehatan, kelancaran semuanya Dan, di interview ini, kali ini kita bakal melihat ya, cara-cara ngebutik atau ngupas kelapa tua ala Om Ganteng Karena udah lama banget, kita nggak ngebahas tentang ngebutik kelapa Nah, bisa dilihat teman-teman di sini ya Ngebutik kelapa di sini, kita pakai kapak tuh Yang muda juga tuh, di butik bisa lihat Pakai kapak, enak banget tuh guys Oke guys, udah nggak kerasa ya? Satu tahun berlalu Satu tahun ya, guys ya? Satu tahun Ya, Alhamdulillah, di sini Om Ganteng, dari dulunya Ganteng, semakin Ganteng, guys ya guys Masya Allah, makin glowing aja Dan untuk saat ini, sekarang Om Ganteng biasa nih Lagi mempertajam ilmu, mungkin kalian masih ingat ya dengan trik Senggol bacok, senggol bacok, senggol bacok Oke guys, kita lanjut Lihat ya, tip senggol bacok, tuh Buat kalian yang mau pesen kapaknya banyak banget ya Ada di toko-toko platform media sosial ya Di toko apapun itu boleh beli aja Yang penting kapak buat kepas kelapa Kalau mau beli di hasil cita bumi Bisa langsung aja hubungi kontak yang ada di deskripsi ya Kalau menggunakan kapak Serang butik kelapa itu harus bener-bener hati-hati Tangannya dua-duanya main Tangan kirinya main menggerakkan kelapa Tangan kanannya membutik, membacok si kupasnya guys Si tembrungnya maksudnya guys Tuh, bisa dilihat ya Wah Ternyata kelapanya yang ini rapet guys Nah, biasanya kalau kelapanya yang Masih mudanya, rapet tuh di butiknya kena susah Karena kualitas kelapa itu tergantung dari daerah ya Betul Coba yang tua om Sekarang yang tua guys, kita lihat di sini ya Tuh, kalau kelapa yang tua Itu kupasnya bisa rapi banget Dan tentunya cepat Lihat aja ya Pegarakan tangannya cepat banget tuh Langsung mulus Nah, hitungan berapa detik? Barusan hitungan cuma 7 detik guys Cepat tuh Kalau yang muda kayak gini Biasanya suka lama karena kelapanya rapat guys Tapi kenapa kok yang muda di butik Buat dibikin santan juga ya Ini juga ada lah, campuran Lebih bagus sih yang tua Nah, ini guys Ini fungsinya beda-beda ya guys Ya, gimana bedanya? Dikarenakan di sini Di hasil cerita bumi Kita itu alhamdulillah punya proyek Ya, punya proyek Punya dua mungkin ya Punya dua proyek besar Yang pertama itu proyek Membuat minyak PGO Atau bikin kepenet oil Dan yang kedua Itu santan murni biasa ya Yang bisa kita jual Yang biasa kita jual ke Home industry Seperti Olahan kue basah Warung-warung padang Nah, disesuaiin kayak gitu ya Betul Dan mungkin sobat bisa lihat ya Disini ya Nah, kurang lebih Ada yang hitam Ada yang putih Ada yang tua Ada yang masih Setengah muda ya Bukan muda sih Tapi setengah muda Gagakan Biasanya untuk yang kuning Kayak gini Yang masih putih Dipergunakan untuk santan Olahan kue basah Wah Untuk santan Orang kue ya guys Dan Kalau yang tua Yang tua kayak gini Pastinya kita buat Bikin bahan baku Untuk pembuatan minyak PGO Birkin Koksanat Oil With Mama Yes Untuk cara-cara pengolahannya Kalian bisa lihat Di video-video sebelumnya Yang udah kita upload ya guys Ada cara membuat PGO Ada cara nyantanya Cara parun kelapanya Itu ada di Youtube HCB ya disana ya Kalian bisa langsung tonton aja Oke Jangan lupa di subscribe juga guys Nah Jadi begitulah ya Untuk aktivitas hari ini Tentang ngebuti kelapa Ala-ala om ganteng ya Alhamdulillah Ini Udah satu tahun kita disini Masih bersama bareng-bareng Nah Sekian Mungkin video kali ini Cukup segitu aja ya Dan Jangan lupa Buat yang mau Capoin Minyak hasil Dari HCB ini Ada di Shopee Ada di TikTok shopnya Ada di toko-toko online Semuanya ada ya Minyak kelapa mamayas Jangan lupa Dan juga Jangan lupa di share juga Kalau video ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Seperti biasa om Viku murikunya Waalaikumsalam Semuanya Bye-bye 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 Terima kasih.